Tengis haru keluarga tidak terbedung saat prajurit TNI dari Batalion Infantri 725 Warwagi diberangkatkan ke medan tugas untuk menjaga daerah perbatasan antara Papua dan Papua Nugini. Para keluarga baik itu istri, orang tua, dan senak saudara larut dalam kesedihan karena ditinggalkan anggota keluarga mereka untuk mengemban tugas negara. Sebanyak 450 personil Batalion Infantri 725 Warwagi diberangkatkan ke Provinsi Papua untuk menjaga daerah perbatasan dengan Papua Nugini. Pelepasan personil penjaga perbatasan itu dilakukan Komandan Korem 143 Halu Oleo Kendari di Pelabuhan Bungku Toko Kejamatan Abeli, Kota Kendari. Mereka diberangkatkan ke Papua menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut yakni KRI Banjarmasin 592. Komandan Korem 143 Halu Oleo Kendari, Brigjan TNI Yufti Senjaya mengatakan, penugasan ke daerah operasi merupakan wujud pengabdian dan kehormatan bagi seorang prajurit kepada bangsa dan negara demi tegaknya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan Korem juga berpesan kepada prajurit yang mendapat amanah dan tugas negara untuk merebut hati masyarakat dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan jaga silaturahmi. Pesan gas ini perlu 725 pagi ke daerah penunggasan Papua. Artinya pengamanan perbatasan darat di perbatasan RI dengan Papua, ini APNG. Hari ini kita lepas SSE atau setingkat batalion, kurang lebih 450 orang. Yang pertama terkait penugasan ini seperti sambutan atau amaran dari Bapak-Bapak 5, bahwa penugasan ini merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara dalam rangka menjaga kebutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI dari Batalion Infantri 725 Warwagi akan berada di Papua selama 9 bulan lamanya untuk melaksanakan tugas sebagai penjaga perbatasan negara.